Nah ini kan pimpinan KPK saat ini sedang di jaring pansel, optimis tidak hasilnya sesuai dengan harapan? Saya melihat ada dua cara untuk melihat keberhasilan ya, yang pertama adalah top down ya, siapa sistem kalau dari atas itu memang bagus, kemudian ke bawah juga bisa bagus. Dua bisa bottom up, dari bawah ke atas kita melihatnya. Nah pengalaman kita lihat dari kalau sebut dari KPK, maka saya baru mendapat orang baik, terpilih menjadi jabatan yang tinggi, apakah dia ajak untuk terus baik? Nah ini pertanyaannya, kan di tengah jalan dia bisa berubah dari yang tadi baik, di saring sara baik, oleh penyaring yang baik, bisa berubah di tengah jalan dengan sesuatu kondisi atau situasi. Situasi negara kita tidak sengbaik-baik saja karena pengaruh di berbagai faktor, dia menjadi ikut-ikutan, terbawa. Pimpinan dimanapun, di lembaga, sebut saja kalau kita mengamakan makamah konstitusi yang rame-rame sampai dicopot dari jabatan ketua maupun majelis, ketua majelis. Tadi orang baik kemungkinan besar, tapi pengaruh lain, pengaruh kewajiban untuk kepentingan yang lain, keluarga katakan begitu, ya akan menjadikan satu pelanggaran. Jadi saya harus berbagi dengan Romo Beni tadi, orang baik kalau sudah menjabat jabatan tinggi tidak selalu bisa menjadi baik. Karena ada dari Pak Yusriel atau Pak saya tapi mengatakan, air bersih itu kalau dicampur dengan air kotor, yang bersih akan menjadi kotor. Atau air kotor diisi dengan air bersih, yang bersih akan ikut kotor. Nah ini situasi kita sekarang, menurut pandangan saya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.